Dimensia, bagaimana kita menyikapinya? Dimensia, bagaimana kita menyikapinya? Dimensia menurunkan daya ingat dan kemandirian kita sebagai manusia. Penurunan ini akan sangat mungkin menghambat kita dalam beraktifitas, apalagi bekerja. Sayangnya, hingga saat ini dimensia belum dapat disembuhkan. Namun, perlu diingat bahwa orang dengan dimensia masih dapat melakukan banyak hal. Saat didiagnosa dimensia, janganlah Anda merasa sendirian. Banyak orang yang menyayangi Anda dan akan dengan senang hati melalui masa-masa ini bersama Anda. Mereka akan membantu Anda semampu mereka dan anggaplah penurunan daya ingat yang Anda alami sebagai sebuah tantangan. Jangan pernah merasa kecil hati ya!